Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Keluarga Sudirja berduka Eang dan Abimana tak kuasa menahan air mata Inilah yang terjadi kepada Kinanti Nah yang mana ya guys dimulai pada saat ya Abimana yang begitu sangat bersyukur sekali Karena Nayaka sudah kembali lagi bersama dengan dirinya Dan dimana di adegan lainnya ya guys Terlihat disitu Alexa yang menemui wanita pelakor Yang mendekati Endro itu Alexa pun disitu berniat ingin berdikus-kusi dengan dirinya ya guys Tentang perihal hubungannya dengan Endro itu Dan dimana di adegan lainnya ya guys Abimana disitu tak sengaja menjatuhkan gelas ya guys Abimana yang mempunyai pirasat buruk ya guys Langsung kepikiran kepada Kinanti Dan tak lama itu ya guys Abimana pun mendapat telpon dari kantor polisi Polisi pun mengatakan bahwa kantornya terjadi kebakaran ya guys Abimana pun begitu sangat terkejut sekali Dan langsung mendatangi kantor polisi itu Dengan paniknya Abimana menanyakan mana istri saya Namun disitu polisi itu menjelaskan ya guys Bahwa Buki nanti tertinggal di dalam Abimana pun marah-marah ya guys Dan mengatakan bahwa tidak becus menjaga istrinya Dengan nekatnya ya guys Abimana menerobos masuk ke kantor polisi Yang mana disitu ternyata ya guys Abimana malah dihalangi oleh penjaga Dan menyuruhnya untuk tetap diam Jangan membahayakan dirinya sendiri Namun Abimana disitu menjawab ya guys Bahwa saya mengkhawatirkan kondisi istri saya Bagaimana jika terjadi apa-apa kepada istri saya Apakah kalian bakal bertanggung jawab Dan ternyata ya guys tak lama itu Ada perawat laki-laki Yang membawa kantong jenajah ya guys Abimana begitu sangat terkejut sekali Karena tidak gerak sama sekali ya guys Abimana pun dengan sangat sedih ya guys Memastikan ingin melihat wajah Seseorang yang ada di kantong jenajah tersebut ya guys Dan terkejutnya Abimana disitu melihat kantong jenajah tersebut Bukanlah Kinanti ya guys Abimana menghalang nafas lega Dan dimana di tempat lain ya guys Ternyata Kinanti disitu berhasil lolos Dari kantor polisi Kinanti keluar dari jendela dan bersembunyi ya guys Abimana yang begitu sangat panik Karena istrinya tidak ditemukan Abimanapun disitu akan menuntut kantor polisi tersebut ya guys Jika terjadi apa-apa kepada istrinya itu Nah guys kita doakan ya Semoga Kinanti selamat dari kebakaran tersebut Dan semoga Kinanti segera ditemukan Agar bisa berkumpul lagi bersama dengan Keluarga Sudirja Nah mungkin itulah buat channel Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga ya guys Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Seputar Sinetron Kesayangan Anda Terima kasih Sampai jumpa